Kalau lihat lebih emosi, geramnya keluarga minta pelaku pembunuhan bocah Diboltim dihukum mati. Keluarga bocah 8 tahun di Diboltim, Sulawesi Utara, Sulut, yang jadi korban pembunuhan tak terima dengan perbuatan pelaku. Diketahui kepergian bocah bernama Tilva Azahra Mokoago itu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga. Apalagi Tilva meninggal secara tragis. Ia dibunuh oleh pasangan suami istri yang masih terikat keluarga. Keluarga mengaku sangat emosi hingga minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Bahkan nenek korban meminta agar pelaku AM mendapatkan hukuman mati. Isak tangis keluarga pecah saat mengiringi jenazah korban Tilva Azahra Mokoago, 8, asal Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim, Sulut, pasca menjalani autopsi. Autopsi dilaksanakan pada Jumat 19 Januari 2024 di Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Setelah 4 jam melakukan autopsi, korban kemudian dibawa lagi ke Boltim untuk dimakamkan. Pada saat korban keluar, para keluarga langsung pecah tangisnya. Nenek korban bahkan meminta agar pelaku dihukum mati. Ini cucu saya. Kenapa menderita seperti ini? Ungkapnya sambil ditenangkan oleh sanak saudara. Kami minta keadilan, semoga pelaku dihukum mati, ucapnya. Keluarga korban memang terlihat sangat marah pasca autopsi tersebut. Saya tak bisa lihat. Kalau lihat akan lebih emosi, ucap salah satu keluarga. Kini korban sudah dimakamkan di Kabupaten Boltim. Ancaman hukuman mati. Pelaku pembunuhan bocah 8 tahun Tilva Azahra Mokoago kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku seorang wanita berinisial AM alias Aning Kini terancam hukuman mati. Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setio Budi mengatakan pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP subpasal 338 KUHP lebih subpasal 365 ayat 1 3 KUHP.